Ke Jakarta? Terus, maksudnya Kang Acing, kok menandak benar sih ke Jakartanya? Iya, Kang. Memang urusan nyatnya ngedadak, Kang. Please. Gak usah ke Jakarta sekarang lah, nyak. Udah sore ini, nanti kamu kemalaman sampe Jakartanya. Bukan kenapa-napanya, Kang Acing teh khawatir kalo kamu teh ada apa-apa nanti di jalan. Saya... Gelis, manis, cantik. Sebenernya teh ada apa sih? Kasih tau atuh ke Kang Acing. Siapa tau Kang Acing teh bisa bantu. Gak ada apa-apa Kang, cuma kebetulan ada urusan mendadak. Mau ngajak Kang Acing nikah di Jakartanya. Ayo. Tuh, Mben lu. Gak kayak cacing kepanasan gua ngomongin ibu Yola. Emangnya saya harus lompat-lompat gitu? Ya kalo perlu, lu lompat-lompat. Dari rumah Mpo Eros, langsung ke rumah Yuni dah. Eh bersik. Sap, kalo kamu memang serius sama ibu Yola, disegerakan. Dulu, dulu, dulu. Gua gak salah denger nih. Sap, saya ini serius. Bu Yola itu perempuan terhormat. Dia disenangi banyak orang. Iya, iya, iya. Dia ramah sama semua orang. Dia peduli sama semua orang. Tapi banyak yang menyalah artikan keramahannya, ketulusannya, kepeduliannya kepada sesama. Ada yang bilang, ibu Yola itu genit, ganjen. Bu Yola teh, tidak pantas jadi guru. Macem-macem. Pandangan ngawur seperti itu. Contohnya. Gua. GR. Saku. Dia ke-GR-an sama Bu Yola. Dia kira Bu Yola suka sama dia. Padahal itu karena kebaikan dan keramahannya Bu Yola. Banyak yang memandang sinis sama dia. Karena mereka tidak paham yang tidak mengerti siapa itu Bu Yola. Mereka asal main nuduh. Begitu itu kalau orang tidak paham, tidak mengerti apa-apa. Asal ngomong. Semua tahu. Terus? Terus? Terus apa? Ya Bu Yola. Ya kenapa Bu Yola? Ah, kemi, kemi. Apanya sih? Maksudnya Bu Yola itu baik sama gua itu terus bergimana? Bu Yola itu baik sama siapa saja. Amma gua nih maksudnya? Ya kan saya sudah bilang. Saya sudah bilang. Bu Yola itu baik sama siapa saja. Termasuk juga sama kamu. Bukannya Bu Yola baik sama gua karena suka sama gua gitu. Beg. Ini nih yang namanya kegeerahan. Eh. Sahab. Makanya berkali-kali saya bilang sama kamu. Kamu tak belajar memahami hati dan perasaan perempuan. Ingat sahab. Bu Yola itu perempuan terhormat. Iya kemet. Iya met. Eeeet. Eeeet. Eeeet.